Pengumuman, pengumuman, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus, setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota asal masing-masing, setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sedang mengandung, tapi kita harus pergi ke Belem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, saya rasa saya bisa melakukan perjalanan ini, dan saya tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan. Ya tunggu sebentar. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Maaf Tuhan, tidak ada lagi kamar yang kosong di sini. Cobalah ke penginapan sebelah. Permisi Tuhan, masih adakah tempat untuk kami menginap? Maaf sekali Tuhan, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh, tetapi cobalah ke penginapan sebelah. Permisi, masih adakah tempat untuk kami menginap? Maaf Tuhan, semoga tidak dapat dipercaya, tempat ini hampir penuh dan sesat. Saya rasa, kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi, kamu juga jangan melanjutkan perjalanan, karena sekarang sudah malam. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa bersetirahat di kandang milikku di belakang rumah. Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman, tapi setidaknya ada atap yang menaungimu. Dan binatang-binatangnya tidak liar, mereka tidak akan mengganggu kalian. Maria, harus bersetirahat. Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Kalau begitu, mari ikut saya. Aku tahu Tuhan bersama kita, lebih baik kita tidur di sini daripada di luar. Yusuf, saya merasa tidak enak badan. Saya benar-benar lelah, dan saya merasa sakit. Saya rasa, bayi ini akan tegera lahir. Maria, berbaringlah di tempat yang sudah aku siapkan ini. Sudah tidak lama lagi, bayi kita akan lahir. Sementara itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Ketika itu, tiba-tiba para malaikat muncul di depan mereka. Dengar, aku membawa kabar sukacita. Hari ini, di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi di bungkus kain dan diletakkan di palungan. Puji Tuhan yang mulia, dan damai di bumi bagi mereka yang berkenan padanya. Mari kita ke Bethlehem dan melihat apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Ayo kita beritahu teman-teman kita, dan kita segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Ayo, ayo ini berjalan dengan panjang. Begitulah para gembala setelah mendengar kabar dari para malaikat, mereka pergi mengunjungi bayi itu. Tak lama kemudian, tiga orang majus melihat sebuah bintang bersinar terang di langit. Eh, itu ada bintang. Dikalah betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda. Tanda yang indah. Berarti orang Yahudi telah lain. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah. Kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang bisa aku berikan. Aku akan memberikan yang masuk, karena dia ada seluruh raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikan kuat. Hadiahku adalah kemenyan. Ayo, kita letakkan di kota istimewa. Karena dia adalah raja. Lalu para majus itu menemukan raja mereka dengan mengikuti bintang itu. Dan saat mereka tiba, mereka menunduk dan menyembah raja itu. Dan memberikan hadiah mereka kepadanya. Berpujilah Allah yang mahar tinggi dan damai di bumi di antara manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.